Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim sahabat semuanya kita masih berjumpa lagi di channel ini pada video kali ini kita masih akan bahas tentang IC kalau kemarin kita membahas IC BQ IC charger kali ini kita akan membahas IC UP9003Q atau IC ini juga sama dengan RT 8249A yang kode bodinya 2Ki sama dengan UM atau 2Ki sama dengan belakangnya apapun ya belakang ini kode produksi yang penting 2Ki sama dengan itu kalau pakai IC UP9003Q jadi kalau sedang menangani laptop pakai IC UP9003Q rusak bisa diganti dengan IC RT8249A ini IC apa ini adalah IC step down 5V 3,3V atau dikenal dengan tegangan 5V dan 3V ALW maksudnya always on maksudnya apa maksudnya ketika motherboard laptop itu mendapatkan sumber power maka tegangan ALW ini sudah muncul dengan ALW apa aja nggak sama tiap motherboard beda-beda ada yang tegangan ALW nya 19V sumber power utamanya 5V 3,3V dan 15V ada juga yang 19V 5V dan 3,3V kalau saja IC ini yang kita bahas sekali ini adalah beberapa pin penting yang pin ini bisa digunakan untuk menandai bahwa IC ini kondisinya masih bagus atau sudah rusak pada data sheet dari IC ini kita bisa mendapatkan beberapa keterangan penting bahwa VCC atau tegangan kerja dari IC ini ada pada pin nomor 12 pin VIN ya pin VIN nomor 12 itu adalah pin VCC tegangannya berapa tegangannya antara 5,2V sampai 25V jadi tegangan yang diizinkan masuk ke VIN ini adalah antara 5V sampai 5,2V sampai 25V jadi nggak boleh dikasih tegangan lebih dari 25V makanya di 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 motherboard itu kan tegangan dari charger itu 19V kalau Lenovo ada yang pakai 20V jadi tetap ada dalam ring ini ya jadi pin pertama adalah pin nomor 12 itu adalah pin VIN tegangan kerja dari IC ini kemudian pin yang kedua yang penting adalah LDO3 dan LDO5 pin nomor 3 dan pin nomor 13 pin nomor 3 ini adalah pin yang mengeluarkan tegangan linier 3,3V kemudian pin nomor 13 ini LDO5 ini adalah pin yang mengeluarkan tegangan linier 5V ya ini bukan tegangan output IC yang 5V 3V always on yang dipakai di motherboard itu ya yang disebarkan ke seluruh motherboard bagian motherboard yang yang utama yang disini kita cek itu ya ini adalah tegangan LDO dipakai juga nanti dipakai cuma tegangan ini LDO muncul dari IC muncul dari IC ya nanti ada untuk tegangan yang outputnya output utamanya ada pada pin 8 yang nanti dihubungkan ke komponen dan switching MOSFET ini bekerja nanti sebagai SMPs ya sistem SMPs jadi outputnya nanti masuk ke MOSFET kembar yang kita sudah kenal itu seperti ini contoh ini contoh penggunaannya pin nomor 8 ya ini masuk ke MOSFET kembar hand channel kemudian masuk ke filter induktor coil dan masuk lagi ke filter kapasitor ya baru nanti Voutnya dipakai soalnya sudah bagus ini tegangan output utama kemudian 5V ada di pin nomor 18 ya pin nomor 18 keluarnya 5V nah ini yang kita bahas tadi itu LDO 3 dan LDO 5 pin nomor 3 dan 13 ini tegangan LDO nggak 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 pakai outputnya nggak pakai MOSFET lagi ya sudah muncul 5V linear pada pin nomor 13 dan pin nomor 3 nomor 3 sekali lagi 3,3V kemudian yang nomor 13 pin nomor 13 5V kemudian pin yang selanjutnya adalah pin nomor 6 dan pin nomor 20 ini adalah pin enable bagian output 3,3V dan bagian output 5V ini seperti switchnya itu ya yang mengaktifkan tegangan output 5V yang mengaktifkan tegangan output 5V dan 3V yang mengaktifkan adalah pin nomor 6 dan nomor 20 pin 6 nya ke pin 6 nya enable output 3,3V pin 20 nya enable ke bagian 5V 5V ya itu adalah beberapa pin penting pin ini bisa kita pakai cek untuk pengecekan IC ini apakah dia normal atau tidak nah untuk pengecekan IC ini pengecekan IC pada saat menggunakan apa menggunakan sumber power tentunya ketika V ini sudah masuk masuk ke IC ya ketika motherboard laptop sudah mendapatkan sumber power dari charger atau power supply 19V maka yang pertama kita cek misalnya 5V dan 3V gak keluar misalnya pada sebuah motherboard laptop ya kita cek dulu pin nomor 12 ada tegangan gak 19V ya kita cek oh tegangan ada maka yang kedua kita cek adalah pin nomor 3 dan pin nomor 13 ya LDO3 dan LDO5 kita cek pin nomor 3 keluar 3,3V gak pin nomor 5 keluar 5V gak ini wajib keluar ya kalau pin ini tidak keluar misalnya yang pin nomor 3 tidak keluar tidak keluar tegangan 3V kita cek jalurnya ternyata kok gak short gak short ke ground ya tapi tegangannya kok gak keluar nah ini 90% biasanya IC nya rusak atau pin nomor 13 demikian juga kalau dia tegangan 5V yang gak ada padahal jalur ini tidak short ke ground kalau short ke ground bisa jadi kapasitornya ini rusak atau atau dia terhubung dengan 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 jalur yang lain yang terdapat komponen yang short ke ground itu tentu tegangan gak bisa keluar kalau ada yang short kita bisa cari apa yang short tegangannya komponen yang short kalau gak ada yang short kok tegangan gak keluar nah biasanya IC ini rusak yang penting VIN nya sudah masuk nah kalau pin nomor 3 dan 13 ini keluar tegangannya normal baru kita cek ke pin 6 dan pin 20 pin enable nya kita telusuri enable nya ini high atau low kalau ini 0 0V pin 6 dan 20 gak mungkin 3V dan 5V nya keluar ya karena disini dijelaskan bahwa ini active high on nya kalau naik ini ya off di bawah 0V on nya di atas nah biasanya kurang lebih 3V ya kurang lebih 3V tergantung ada pada motherboard apa tergantung model motherboard nya jadi ini sahabat semuanya ya pin penting pada IC UB 9003 key ya pertama pin 12 sebagai tegangan kerja IC kemudian pin 3 dan pin 13 itu LDO kemudian pin 6 dan 20 itu adalah saklar nya pin enable nya jadi pin-pin ini bisa kita jadikan patokan pada saat menganalisa IC ini bekerja normal atau tidak sekali lagi sebagaimana IC charger juga ada pin-pin lain yang perlu kita cek cuma pin ini yang paling utama yang yang kondisinya sering sekali bisa kita jadikan patokan untuk menentukan IC ini rusak atau tidak baik semoga bermanfaat ketemu lagi pada video yang akan datang dengan bahasan-bahasan yang lain yang berhubungan dengan laptop komputer printer dan komponen dan perangkat-perangkat elektronika yang lain terima kasih thank you for watching wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih